Intro Di tengah pandemi corona ini, kesulitan warga Kabupaten Murung Raya semakin bertambah dengan adanya bencana banjir yang merendam 13 desa di 2 kelurahan di Kecamatan Murung. Hujan yang mengguyur Kabupaten Murung Raya sejak beberapa hari mengunculkan genangan air di sejumlah titik di kota Puruk Cahu. Pemkap Mura meninjau langsung beberapa titik banjir di wilayah kota Puruk Cahu. Tim reaksi cepat BPBD Mura. Harian Syah mengatakan, Di sekitar desa hungan membantu warga melayani penyeberangan dengan perahu karet. Tim TCR BPBD Mura dan Brigait menurunkan peralatan 2 buah perahu karet untuk membantu warga. Hari ini kami disebutkan oleh pimpinan untuk menghasilkan pelayanan penyeberangan untuk warga yang berada di sekitar jalan hungan. Dan sudah kami lakukan selama 2 hari sampai hari ini dengan kondisi penelaman air yang cukup cepat menaik. Dari kemarin sampai sekarang, Bersi yang ada tambahan kenaikan. Kami menurunkan peralatan 2 buah perahu karet yang dilakukan oleh TRC, Tim Reaksi Cepat BPBD dan Brigade. Sementara itu, Camat Murung Fitrianul Fahriman menyampaikan, Dalam beberapa hari terakhir ini, Kabupaten Murung Raya, khususnya di Kecamatan Murung, 2 kelurahan maupun 13 desa kini dilanda banjir. Menurut Camat Murung Fitrianul, banjir tersebut merupakan fenomena alam yang berpengaruh terhadap tingginya curah hujan beberapa hari ini. Seperti di Kelurahan Beriwit, Kelurahan Puruk Cahu Seberang, Desa Danau Usung, Desa Joking Pajang, dan beberapa desa di Kecamatan Murung. Seluruh wilayah tersebut kini terimbas banjir. Dalam beberapa hari terakhir ini, Kabupaten Murung Raya, khususnya Kecamatan Murung, baik di 2 kelurahan maupun 13 desa, ini dilanda banjir. Memang kalau kita lihat ini adalah fenomena alam, anomali iklim. Juga memang ini berpengaruh akibat tingginya curah hujan dan intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari ini, khususnya memang di daerah ibu. dan dalam hari-hari ini, ya di beberapa desa seperti Kelurahan Beriwit, Kelurahan Puruk Cahu Seberang, Desa Danau Usung, Desa Joking Pajang, dan beberapa desa yang lain di Kecamatan Murung, ini terimbas banjir. Dan kita dapat informasi bahwa di daerah hulu Sungai Berito, kondisi air sudah mulai turun, dan kita berharap dalam beberapa hari ke depan, tempat-tempat atau desa-desa yang jilai-jilai banjir ini bisa surut kembali dan tidak banjir. Dan juga kami berharap dinas sosial maupun badan penanggulangan bencana daerah yang bisa ambil bagian untuk mengurangi beban warga masyarakat yang dilanda banjir ini, di mana aktivitas warga juga ekonomi jadi terganggu. Camat Murung berharap dinas sosial maupun BPBD bisa ambil bagian untuk mengurangi beban warga masyarakat yang dilanda banjir. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmadi melaporkan. Terima kasih.